Raden Wijaya adalah pendiri dan juga raja pertama kerajaan Majapahit di Jawa, Indonesia, yang berkuasa pada abad ke-13 Masehi. Dia dikenal karena kepemimpinannya yang kuat dan berhasil memperluas kekuasaan Majapahit. Setelah mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293, Raden Wijaya melanjutkan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Jawa dengan menaklukkan wilayah-wilayah tetangga dan memperluas pengaruh Majapahit ke sebagian besar Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Majapahit menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Asia Tenggara, memimpin dalam perdagangan, seni, dan kebudayaan. Setelah kematian Raden Wijaya, putranya yang bernama Jaya Negara menggantikannya sebagai Raja Majapahit. Namun, masa pemerintahan Jaya Negara dipenuhi dengan konflik internal dan pemberontakan, yang mengancam stabilitas kerajaan. Setelah Jaya Negara dibunuh pada tahun 1328,